Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon, jurusan teknologi hasil pertanian, menggelar kegiatan kuliah umum dengan tema, pengembangan potensi pangan lokal pulau-pulau kecil dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan di Aula Fakultas Pertanian Unpati, pada Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi, Kepala BPSIP Maluku Kardiono, para akademisi dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Patimura, beserta unsur terkait lainnya. Salampesi dalam wawancaranya, menyampaikan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Buru saat ini cukup stabil, yang mana dibuktikan dari kebutuhan pangan yang berprotein bagi masyarakat saat ini dapat terjamin. Untuk ketahanan pangan di Kabupaten Buru sampai sejauh ini cukup stabil, dan hampir merata di seluruh desa, konsumsi pangan masyarakat itu terjamin. Aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk pangan, baik dari aspek protein, karbohidrat, maupun vitamin, ini tercukupi, di mana Kabupaten Buru sebagai satu kawasan produk yang mensuplai Kota Amun dan sekitarnya dari aspek protein kultura, kemudian pangan beras itu sendiri, pangan strategis. Beberapa hal yang kemudian juga menjadi perhatian kita adalah pangan lokal, seperti umbi-umian, umbi jalar, keladi, kemudian singkong, dan beberapa produk lain. Dan kita termasuk Kabupaten yang mensuplai Kota Amun untuk misalnya pangan yang memenuhi atau mengatasi kebutuhan inflas seperti seumayur dan lain-lain. Ini juga banyak yang dihasilkan ke Buru. Transportasi dari Buru ke Amun cukup baik setiap hari itu ada satu feri yang mengangkut kurang lebih 15-20 produk kita, trek yang membawa produk baru kita untuk dimasarkan di Kota Amun.